Wah, sepertinya Sudah ada yang mulai bergabung Miss Arum Iya nih Miss, karena sudah jam setengah Sepuluh Kita sudah mulai membuka Arum Untuk Bapak Ibu bergabung Ada siapa saja ini Miss Arum Kita sapa-sapa dulu ya Sambil menunggu Bapak dan Ibu lain yang mungkin Saat lagi akan bergabung dengan kita Ada siapa saja Ada Ibu Indah Oh iya, Ibu Indah Iya Selamat pagi, terima kasih sudah hadir Selamat pagi Iya kemudian Lalu ada Ayah dan Bunda Alia Ada Alia juga Ada Alia juga Selamat pagi Alia Terus ada siapa lagi Miss Sepertinya ada Ada Mama Gila Iya Ada Mama Evelyn Mama Evelyn Iya Oh ada Ibu Mia Ada Ibu Mia Selamat pagi Selamat bergabung Ada Elan dan Gilan juga Selamat pagi Oke Oh sepertinya ini ada Mama Regina Dan Mama Evelyn Yang Barusan bergabung juga ya Miss Selamat datang Ada siapa lagi Miss Nanti kita tunggu ya Seru sekali Miss Arum Di hari Sabtu ini Meskipun Weekend Tapi Bapak Ibu masih Meluangkan waktu Untuk bisa bergabung dengan kita Bisa menyempatkan waktunya Untuk bergabung Betul Ditemani anak-anak juga ya Miss Iya Senang gak bisa lihat Gita Lihat Alia Lihat Gilang juga Ketemu bersama hari ini Nah Miss Arum Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol Tentang apa sih Miss Arum Kita mau ngobrol tentang Tema sosialisasi ya Miss Iya Di anak-anak Selama LFH ini Bagaimana sih Apakah sudah terpenuhi Atau belum Karena lama banget ya Miss Waduh ini pandeminya luar biasa Dikira satu bulan Ternyata lewat Ini sudah memasuki bulan ke-8 Iya betul Karena awal dulu Ada keresahan orang tua ya Wah kalau tidak Masuk sekolah Gimana nih Sosialisasinya Apakah terpenuhi atau tidak Iya Oh iya Selamat datang Oh ternyata Regina Hari ini dengan Papa Papa Iya Selamat pagi Selamat pagi Terima kasih Sudah bergabung Evelin juga ada Papa Evelin Miss Selamat pagi Papa Selamat pagi Terima kasih Luar biasa ya Luar biasa sekali Bukan hanya mama-mama yang bergabung Tapi Papa-papa pun juga Jempol nih Untuk papa-papa ceria Ada lagi yang bergabung Ada yang bergabung lagi ya Miss ya Ada Bu Dewi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Ada Mika juga Enggak iya ini ya Mas Mik lagi apa ini ya Terima kasih Bu Dewi sudah bergabung Nah itu ada Mika Halo Mik Hebat Hari ini ikut bergabung Sambil menunggu ya Miss ya Nah kita kembali lagi Bicara-bicara tentang Tema hari ini Miss Arum Sudah berapa bulan Miss Arum? 8 bulan ya 8 bulan ya Sepertinya Miss ya Iya Anak-anak bermain di rumah Pasti dinamika yang dilalui oleh anak dan orang tua Sudah luar biasa ya Miss ya Iya Bagaimana nih Miss? Iya kan juga merasakan ya Miss ya Saya sebagai orang tua dengan tiga anak Tiga anak Miss Arum Iya Satu SMA dan dua masih yang kecil-kecil Masih kecil-kecil Itu juga dinamikanya super duper pokoknya Miss Arum Dengan full orang tua bekerja juga ya Miss ya Iya Sama-sama belajar kita semua Betul Ada mungkin anak-anak yang senang Karena bisa punya waktu lebih banyak dengan orang tua di rumah Tapi ada juga yang sedih Yang sudah mulai bosan Menanyakan temannya Menanyakan sekolah Iya Kangen dengan sekolah dan teman-temannya ya Mungkin pertanyaannya mulai Aduh kapan ya coronanya selesai Iya Betul Kita tunggu sebentar lagi ya Mungkin siapa tahu masih ada orang tua lain yang bergantung Sebelum kita mulai Nah kalau Miss Arum sendiri Selama di Laban Bulan ini mendampingi anak-anak Bagaimana sih perasaannya Miss Arum? Kangen dengan kita, Raka, dan lain-lain? Kangen sekali lah Miss Karena di kelas yang paling kecil Kalau tidak pegang langsung tuh rasanya gimana gitu Miss Karena prosesnya kan pasti nerima langsung dari depan Logramin sampai pulang Tapi saya cukup bangga senang Karena orang tua tuh walaupun Di rumah punya aktivitasnya masing-masing Tetap semangat dan meluangkan waktu Untuk menemani teman-teman Oh iya Wah hebat-hebat ya orang tua kita ya Miss ya Tetap bisa meluangkan waktu Meskipun mungkin banyak juga yang bekerja ya Miss ya Maksudnya aktif untuk mengurus di rumah Tapi ya tetap senang lah Miss Walaupun jangan melihat hasilnya Tapi prosesnya Betul Yang penting orang tua sudah mengupayakan Mendukung anak-anak tetap mau bergabung Dalam kegiatan-kegiatan yang kini ya Di sela-sela kesibukannya yang pasti luar biasa ya Miss Arum ya Baik Miss Arum Apakah mau kita mulai sekarang Atau kita tunggu sesaat lagi Bentar kita cek dulu Sebentar ya Miss ya Nah Miss Arum Kalau menurut Miss Arum sendiri Buat anak-anak itu Seberapa penting sih sosialisasi itu Sosialisasi itu penting sekali ya Miss Karena kita sebagai individu itu tidak bisa hidup sendiri Jadi sejak dini Anak-anak yang mulai dikenalkan Bahwa kita itu perlu orang lain Perlu berinteraksi dengan orang lain Paling tidak dari Keluarga sebagai Kelompok sosial paling kecil Iya Jadi jangan sampai ada COVID ini Terus menghambat perkembangan anak Untuk tetap bersosialisasi Iya Jangan sampai ketika sudah di rumah Ya sudah di rumah saja Kebetulan untuk nasi anak jadi tidak terpenuhi Sepertinya ada yang bergabung lagi ya Miss ya Ada Ibu Sari Miss Oh ya Oh ada Ibu Sari Selamat pagi Bu Selamat pagi Ibu Sari Terima kasih sudah bergabung pagi ini Nah baik Miss Arum Sambil menunggu mungkin beberapa orang tua lain Untuk bergabung ya Miss Bergabung juga Ya mungkin Kita akan Pasal lagi disiapkan dulu Kita mungkin nanti boleh putarkan satu video Iya sambil kita tunggu Pas mempersiapkan video yang akan disiapkan ya Miss Arum sendiri selama ini Mengobati kerinduan pada anak dengan cara apa Miss Arum? Biasanya kan setiap hari mengirimkan program orang tua Miss Mungkin kalau beberapa hari tidak terlihat Menanyakan di chat dulu Bagaimana kabarnya? Kok tidak terlihat? Mungkin orang tua mulai bercerita Atau selalu menjatuhalkan boleh gak video call Seperti itu Miss Gitu Paling tidak melihat Anaknya langsung tuh rasanya Oh baik-baik Sehat-sehat Senang gitu ya Nah ini ada lagi yang bergabung Ada Ibu Ike Selamat pagi Ibu Selamat pagi Ibu Selamat bergabung Iya Terima kasih sudah beruangkan waktu pagi ini Ada Ada Bunda Aldi Iya Ada Bunda Aldi Selamat pagi Ibu Selamat pagi Semoga sehat selalu ya Buat nama papa semua Kemudian juga ada Ada Ibu Cindy Selamat pagi Ibu Selamat pagi Ibu Selamat pagi Ibu Selamat pagi Ibu Sampai di jalan Terima kasih Ini sudah bergabung Dengan kami Meluangkan waktu Di salah-salah kesibukannya Ya Ibu Cindy Ya Oke Baik Untuk videonya Ya Untuk video Pakau sudah siap Oke Kita lihat dulu Yang satu ini ya Miss Arum ya Oke Miss Nanti kita mulai Sesi parent session hari ini Nanti kita mulai Selamat pagi Ibu Selamat pagi Ibu Selamat pagi Ibu Selamat pagi Ibu Terima kasih telah menonton 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 Semua mainan Terima kasih telah menonton 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 Harus menggunakan kata-kata yang lebih nyaman didengar. Sopan ya. Nah itu hal-hal yang ditelajari oleh anak saat berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Nah ada lagi yang bergabung Miss Arul? Ada siapa ya? Parang-parang dari Devon. Ada Mami atau Papi Devon ini ya. Selamat bergabung. Selamat bergabung. Selamat pagi. Terima kasih. Selamat pagi. Oh iya ada Mami. Ada Mami Devon. Selamat pagi. Terima kasih Miss. Kemudian kita juga bisa membentuk kepribadian anak. Pelahan-pelahan anak akan terbentuk ya Miss. Iya. Dengan keterampilan sosial yang baik. Dengan pemahaman anak terhadap norma dan lingkungan. Dari norma dan budaya di lingkungan. Biasaan. Betul. Lama-lama karakter anak tadi akan terbangun juga. Iya. Oke. Next. Selain pentingnya sosialisasi pada anak. Sekarang kita lihat bagaimana sih sosialisasi anak pada saat pandemi. Iya. Ini pasti pengaruh sekali ya Miss. Karena. Iya betul. Sudah. Hal yang paling dilihatkan adalah sosialisasi. Nah sekarang kita tidak bisa melakukan sosialisasi itu dengan maksimal misalnya. Ini semua gara-gara si Corona. Ceritanya begitu Miss ya. Dunginya anak-anak gara-gara si Corona. Nah kalau anak-anak sekarang pokoknya Corona itu sudah hafal luar kepala. Kan tidak boleh main karena ada Corona. Nah karena ada si Corona ini Miss Arum. Pada suatu ketika kemarin kita ada pandemi COVID-19 yang sampai sekarang masih berlanjut ya. Dan akibatnya anak-anak harus stay at home. Dan aktivitas anak hanya bisa berpusat di rumah saja. Di rumah saja. Nah efeknya apa itu Miss Arum? Interaksinya ya bersama anggota keluarga di rumah. Betul. Tidak bisa saling bertemu dengan teman. Iya. Di rumah masing-masing gitu ya Miss. Jadi ada keterbatasan interaksi dengan teman dan lingkungannya. Jadi mungkin pertemuan dengan teman, dengan kakak sepupu, dengan tetangga. Itu belum tentu semua anak bisa mengalaminya. Jadi anak-anak mungkin hanya bisa membayangkan. Aduh temanku waktu itu main sepeda-sepedaan. Tapi sekarang itu sudah tidak bisa lagi. Terus kalau dulu mungkin bisa sekolah, bisa bermain di ceria. Sekarang bermainnya hanya bisa lewat online. Online, iya. Kita tetapnya lewat Zoom ya Miss ya. Antara keluarga saja pun juga terbatas ya Miss ya. Betul. Tidak bisa mengunjungi kakak neneknya, skokonya. Ketika sudah rindu sekali bisa ketemunya kadang-kadang hanya dengan video call. Video call, iya. Terus ada lagi nih Miss, sebelum kita lanjut ke next slide. Ada yang bergabung. Ada Mama Naira. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung. Kita lanjut ya. Next slide. Kira-kira apa sih Miss yang terjadi ketika anak delapan bulan berada di rumah? Mungkin orang tua sudah mulai merasakan nih, ada salah satu tanda yang muncul nih dari poin ini ya Miss ya. Ini saya juga ngerasain ini Miss. Anak saya yang tiga orang itu Miss sudah mulai menunjukkan kejala-kejala yang ada di sini. Yang pertama ada mengganggu orang lain di sekitarnya. Seperti mencari perhatian gitu Miss? Iya betul Miss. Jadi ada saja. Jadi mulai misalnya mamanya sedang kerja, misalnya ya kerja di rumah kan. Karena sekarang beberapa orang tua masih kejar di rumah pakai laptop. Anak mungkin bikin ulah untuk mengganggu. Gimana caranya supaya perhatian mama itu terpecah gitu. Terus kadang juga ada di jala yang lain Miss. Tanda-tanda yang lain adalah anak sudah sering menanyakan kabar teman. Teman. Kabar Miss. Pengen keceria. Mungkin kata-kata itu ya. Pengen keceria. Iya. Pengen main keceria. Pengen main ke mall gitu. Kemudian anak juga tidak mau lagi main sendiri. Itu tadi ya mungkin berhubungan dengan poin satu. Iya. Menunjukkan mainan mungkin ingin bijak main bersama. Iya. Mencari perhatian ya Miss ya. Jadi tidak mau bermain sendiri. Mamanya lagi masa ditarik-tarik. Ayo mama temenin. Ayo mama temenin. Padahal dulunya mungkin sudah biasa main sendiri. Kemudian anak juga sering menangis. Dan frustasi apabila tidak ditanggapi. Jadi ketika mama bilang. Tunggu ya. Mama menyelesaikan pekerjaan dulu. Anak tidak mau menunggu. Biasanya marah atau tantrum. Teriak-teriak. Padahal mungkin dulunya tidak seperti itu. Sudah diberi pemahaman. Tapi sekarang waktunya lebih lama gitu ya menjelaskannya. Betul. Kemudian anak juga merajuk. Minta bermain keluar rumah. Ya. Banyak terjadi mungkin ya Miss. Ya. Sudah mulai ya bahasanya orang tua adalah yang sering disampaikan ke kita. Sudah mulai ngerewali Miss. Ya. Sudah mulai dita jalan-jalan. Minta keluar rumah. Kemudian menunjukkan perilaku yang tidak diharapkan. Ya. Padahal orang tua kalau menyampaikan ke kita nih curhatnya. Bahasanya. Pokoknya bikin ulah aja Miss tiap hari gitu. Bikin pembahannya keriting. Mamanya udah keriting tambah keriting lagi Miss. Keriting lagi. Nah itu ya Miss ya. Beberapa tanda bahwa anak itu butuh sosialisasi. Bagaimana mengatasinya Miss tiap? Kira-kira apa tanda-tanda tadi ya Miss. Tanda-tanda tadi ya. Yang penting orang tua itu kan menyadari dulu. Ada enggak sih tanda-tanda itu pada anak-anak kita. Dan anak. Apakah tanda-tanda itu muncul? Oh berarti ini saatnya kita mengembangkan sosialisasi anak. Kalau dari pengalaman saya ya Miss. Beberapa orang tua ada yang sudah mulai bercerita. Mungkin edu yang lain juga mulai. Sudah banyak yang cerita gitu ya. Tanda-tanda tadi. Betul. Berarti beberapa orang tua sudah mengalami mungkin ya. Nanti kita akan sharing lagi. Bagaimana sih mengatasi kebutuhan sosialisasi anak itu Miss? Yang pertama orang tua perlu memberikan alasan. Yang mudah dipahami anak terkaitan dengan social distancing. Gimana caranya tuh Miss Arun? Mungkin kalau dari awal mungkin anak-anak sampai sekarang juga sudah paham ya Miss ya. Sampai hafal. Tapi mungkin akan selalu diberitahu, diberitahu, diberitahu. Mungkin dengan cerita, atau dengan pengalaman langsung. Seperti itu. Jadi pengalaman ada anak-anak yang memang paham sekali. Ada anak yang sangat paham sampai sama sekali tidak pernah mau keluar rumah Miss. Jadi kadang sampai orang tuanya yang bingung. Sampai orang tuanya bingung. Masa main ke depan rumah aja yang gak mau. Katanya gak mau mama nanti ada corona. Dia benar-benar sampai sudah memahami tentang social distancing itu gitu ya Miss ya. Tapi sepertinya sejauh ini sih mungkin anak-anak sudah paham ya. Hanya mungkin tingkat kebosanan yang tinggi itu yang menjadi PR orang tua. Kemudian kita mulai dari lingkup pertama anak yang terdekat yaitu keluarga diri. Seperti apa itu Miss Arun? Saya dengan keluarga yang bisa dilakukan. Mungkin mengajak bermain ya Miss ya. Ya. Apa melihat kebutuhan anak dulu. Betul Miss. Karena anak kan ada di rumah ya. Stay at home. Yang ditemui hanya orang tua dan keluarga di rumah. 24 jam. Iya 24 jam. Jadi sosok itulah yang bisa membantu anak untuk bersosialisasi. Jadi ya terus dimanfaatkan betul. Kalau papa mama di rumah banyak-banyak interaksi dengan anak. Kemudian atur jadwal dan luangkan waktu untuk melakukan kegiatan bersama. Jadi harus banyak waktu-waktu bersama. Mungkin bisa menjatuhkan hari ini. Ingin bermain apa. Iya. Besok bermain apa. Jadi tidak pengulangan permainan gitu ya Miss ya. Iya betul. Karena kalau menunggu waktu luang. Kadang-kadang gak ada. Bukan itu ada luang ya Miss. Betul. Apalagi masukkan di beberapa orang tua. Termasuk kita ngerasain sendiri ya Miss ya. Ketika LF High ini kegiatan justru lebih banyak. Orang tua yang bekerja juga mungkin begitu. Kelihatannya kerja di rumah. Tapi yang dilakukan dua kali lipat dari pada biasanya. Iya betul. Jadi kalau ditunggu waktu luang ya. Gak akan luang-luang nanti. Tidak ada akomodasi tapi semua dilakukan di rumah. Iya. Jadi harus bisa meluangkan waktu. Bukan menunggu waktu luang. Kemudian beri kesempatan anak untuk menggunakan imajinasi mereka. Jadi anak mungkin bisa diajak untuk berkreasi tentang membayangkan. Oh kangen dengan pantai. Lalu kita ajak cerita. Ingat gak waktu ke pantai kemarin itu. Lihat apa saja sih. Jadi mereka dibawa berimajinasi bermain ke pantai. Lalu bisa bertemu teman, educator dan lingkungannya secara virtual. Virtua. Jadi kegiatan-kegiatan Zoom, kelas, kemudian video call. Itu perlu dimanfaatkan ya Miss ya. Karena itu sangat membantu anak-anak bisa terkoneksi kembali. Walaupun cuma sebentar tapi untuk awalan. Karena mungkin fokus ya Miss ya. Kemudian mungkin video-video program yang dikirimkan. Itu ada loh Miss Arun. Beberapa anak yang senang sekali lihat video teman-temannya. Jadi setiap hari yang ditunggu. Siapa mah temanku yang mengirimkan videonya. Sali melihat temannya ya Miss ya. Bukan hanya Miss ya yang dilihat tapi teman-temannya juga. Itu salah satu pengobat rindunya mereka Miss. Kemudian orang tua juga perlu memenuhi kebutuhan rekreatif anak. Tidak harus dengan berjalan-jalan ke mall, ke tempat-tempat umum gitu ya Miss ya. Bisa dilakukan di rumah saja. Misalnya apa Miss Arun? Mungkin kegiatan berenang gitu ya Miss ya. Atau ada punya ember atau mungkin balam renang di rumah. Ada beberapa teman-teman yang sudah mulai berenang asik. Atau bersepeda juga itu kelihatan yang menyenangkan di rumah. Piknik-piknik yang di rumah. Mungkin ada tenda kecil. Kemudian bapak, ibu, kakak, adik bisa piknik di kebun belakang. Itu bisa. Terus ada juga orang tua yang ini Miss. Mengajak anak-anak berjalan-jalan pakai. Iya berkeliling tapi secara virtual Miss. Biasanya memanfaatkan kayak Google Street jalan-jalan. Oh iya mau pergi kemana? Oh ke Amplas yuk kita ke Amplas. Tapi hanya secara virtual Miss. Kemudian ada juga yang mungkin dengan memakai protokol kesehatan. Memilih untuk keliling pakai mobil. Pakai transportasi pribadi untuk keluar ya Miss. Tidak keluar dari mobil. Hanya sekedar berputar-putar saja. Seperti itu. Banyak sih sebenarnya pilihannya. Nah kalau di ceria sendiri. Kita juga berusaha memenuhi hak rekreatif anak ini Miss. Kebutuhan mereka untuk jalan-jalan ini melalui beberapa kegiatan virtual kita ya. Seperti field trip, mini trip itu ya Miss. Iya betul. Virtual mini trip, virtual field trip, ketemu dengan guest. Itu salah satu tujuannya selain untuk edukasi anak juga untuk memenuhi kebutuhan anak untuk rekreatif. Ya hak rekreatif mereka. Seperti waktu kemarin kita memutarkan video ke Gembira Lokazu itu ya Miss ya. Responnya orang tua cukup bagus. Banyak anak-anak yang senang mengobati kerinduannya. Bisa dilihat oleh semua siswa. Baik TKTB, di-upload di Youtube ya Miss ya. Jadi semua teman-teman mulai melihat, menyaksikan. Oke, nah sekarang kita mungkin perlu lihat bagaimana sih tips gampangnya yang bisa dilakukan oleh orang tua di rumah. Gimana nih Miss nih biasanya yang ditunggu-tunggu orang tua. Iya, jadi ada beberapa tips sederhana yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu di rumah untuk mengembangkan sosialisasi anak selama LFH. Yang pertama dengan cara mendongeng. Gimana tuh Miss kok bisa mendongeng hubungnya dengan sosialisasi kira-kira apa ya Miss Arum ya? Biasanya di dalam sebuah dongeng itu, judul buku yang kita pilih biasanya ada nilai moralnya Miss. Pesannya, apa yang mau disampaikan pada anak. Pilih buku yang menarik, full color atau banyak karakternya seperti itu ya Miss. Dalam dongeng itu kan ada banyak cerita-cerita moral yang bisa dibacakannya. Misalnya si kancil yang tidak mau berbagi. Nah ya, itu juga bisa kita manfaatkan sebagai media untuk membuat anak-anak bisa mengembangkan sosialisasinya. Kalau misalnya kamu punya permen, ada teman punya permen, kamu minta sama teman tidak dikasih, perasaanmu bagaimana? Itu ya Miss ya, itu mungkin bisa dipakai juga cara mendongeng. Selain itu, aktivitas saat orang tua mendongeng buat anak, itu juga melakukan interaksi dan sosialisasi. Anak belajar mendengarkan, anak belajar memperhatikan orang tua. Mungkin menyampaikan pendapatnya juga. Menyampaikan pendapatnya juga. Anak sabar, menunggu cerita halaman selanjutnya, halaman selanjutnya. Itu juga panduan sosial yang didapat oleh anak. Kemudian juga bisa dengan bermain peran atau karakter. Role play. Role play. Mungkin hampir sama dengan mendongeng tadi ya Miss ya. Tapi kalau yang ini, anak berada dalam peran tersebut. Misalnya ya, kalau di rumah kebetulan kan anak saya suka, lagi suka baby bus gitu Miss. Senang baby bus, super jojo beberapa film gitu yang cukup edukatif buat anak-anak. Kita harus selektif sih Miss, memilih beberapa film tayangan yang mungkin bisa ditonton anak-anak. Jadi misalnya, saya atau kakaknya pura-pura sakit. Aduh, ibu sakit. Lalu anak saya langsung pura-pura jadi ambulan. Ambulan datang. Lalu dia membantu. Itu hal-hal yang bisa dilakukan untuk bermain peran. Jadi anak tuh bisa diasah kok, ini sosialisasinya dengan cara seperti itu. Tergantung tertarikannya juga, semakin dia sukai, ya itu semakin mudah untuk ditangkap gitu ya Miss oleh anak. Kemudian membuat permainan dalam keluarga. Permainannya sederhana saja Miss, tidak harus yang menggunakan media. Misalnya peta umpet, atau cuplak-cuplak suwa. Banyak ya permainan tradisional yang bisa dimanfaatkan oleh anak dan orang tua. Untuk bersosialisasi bersama. Karena kan dalam permainan, anak juga akan belajar menang dan kalah. Belajar antri. Konsekuensi. Konsekuensi. Tentang aturan main. Iya. Karena kan ada anak yang gak mau kalah nih, maunya menang terus. Iya. Sesekali dia harus merasakan. Oke, apa sih rasanya kalau main game kalah. Beri kesempatan kalah. Iya, oke. Kemudian ada lagi. Minta anak bercerita tentang kegiatannya. Seperti apa tuh Miss Arum? Mungkin kegiatan hari ini ditanyai. Hari ini sudah bermain apa? Begitu ya Miss? Iya, betul. Terutama untuk orang tua yang bekerja ya. Karena kan kalau sehari-hari mendampingi anak, mungkin sosialisasi bisa didapat dari hal yang lain selama berkegiatan bersama. Tapi ketika orang tua harus bekerja full day, dari pagi sampai sore, anak bersama dengan pendamping, atau dengan orang tua. Dengan orang tuanya mama ya. Jadi dengan kakek nenek sampai rumah, mungkin orang tua bisa men-support anak untuk sharing. Main apa hari ini sama kakek. Menanyakan perasaan juga. Biar tahu anak itu senang atau sedang sedih atau bosan. Iya, betul. Misalnya habis kegiatan Zoom, orang tua gak bisa mendampingi. Asik gak tadi ketemu sama teman-teman? Ngapain aja? Si ini bagaimana? Si ini cerita apa? Bisa. Itu kita bangun komunikasi dengan anak. Kemudian melatih perspektif anak. Mungkin sama dengan yang tadi mendongeng. Mendongeng, iya. Tapi bisa juga dari hal-hal sehari-hari yang kita lihat. Dari televisi, dari orang yang lewat di depan rumah. Misalnya ada anak tetangga jatuh. Kemudian kita ajak persepsi anak. Bagaimana sih persepsi anak tentang itu? Apa sih yang akan kamu lakukan? Gitu ya, Misya. Mana ya perasaannya dia gitu ya, Misya. Yang mengalaminya. Betul, Mis. Kemudian juga bisa memberi kesempatan anak untuk video call dengan teman, educator, dan saudara. Jadi, kadang ada, Mis, orang tua yang sungkan ketika akan menghubungi teman lain. Aduh, takutnya nanti temannya enggak berkenan. Mungkin enggak suka di video call. Padahal belum tentu ya, Misya. Siapa tahu teman lain juga sebenarnya sedang isolasi mandiri di rumah. Jadi, sedang stay at home dan butuh teman. Pengen juga gitu ya, Misya. Sama-sama pengen. Mis dia pengen kontak Misya Arum, tapi aduh nanti Misya Arum enggak mau nih. Mis Arum ternyata juga pengen kontak Misya. Di telepon malah seneng ternyata. Di telepon ternyata malah happy. Nah, yang penting lebih kejanjian dulu kalau mau video call ya, Misya. Supaya bisa cari waktu yang nyaman untuk semuanya. Kemudian bisa mengikuti video conference yang melibatkan beberapa orang. Seperti saat ini. Kalau anak-anak mungkin kegiatan Zoom gitu ya, Misya. Kenapa dengan beberapa orang, anak itu bisa belajar mengantri. Jadi, kadang kan ada yang mengacungkan tangan. Iya, mengacungkan tangan. Kemudian sama Misya belum dipanggil, masih dengan anak yang lain, dia kesel gitu ya. Nah, itu hal-hal yang memang harus dialami oleh anak-anak. Dinamikanya ketika di rumah dia sendiri, mungkin ya enggak perlu mengantri gitu ya. Tapi ketika ada beberapa anak yang lain, dia harus... Bersama, bergantian. Bergantian. Iya, mis. Kemudian juga harus mendengarkan cerita teman. Saling mendengarkan. Saling berbagi cerita. Menanggapi pun juga ya. Menanggapi juga. Diberi kesempatan. Ya, mis. Kemudian sosialisasi dengan teman sebaya. Bisa dengan saudara. Bisa juga dengan teman dekat rumah. Tapi harus dipastikan ya, mis. Kalau memang benar-benar aman dan anak bisa mematuhi protokol kesehatan. Karena kan ada anak yang sama sekali sudah bisa keluar rumah, mis. Karena enggak ada anak tetangga. Enggak ada yang main di luar gitu ya, mis. Iya, betul. Ada yang tetangganya itu main semua, mis. Pada keluar rumah, tapi tanpa ada yang pakai masker. Jadi mungkin orang tua mau bawa anak keluar kan juga berpikir dua kali gitu ya, mis. Ya, akhirnya anak tetap ada di rumah. Nah, jadi harus dipastikan bahwa lingkungan itu aman. Oke. Mungkin itu, mis. Sedikit yang kita bisa bagi dengan orang tua. Karena nanti kita akan lebih banyaknya sharing. Nah, yang terakhir pesan kita ya, mis. Ke Bapak dan Ibu semua. Yuk kita dukung anak-anak untuk tetap bersosialisasi di masa pandemi ini. Iya. Jadi meskipun stay at home, sosialisasi jalan terus. Jalan terus. Jalan terus, ya. Karena itu adalah hal yang penting. Nah, itu mis. Arum beberapa materi singkat dan tips yang kita bisa bagi dengan orang tua yang ada di rumah. Semoga bermanfaat untuk Bapak dan Ibu sekalian ya. Nah, sekarang sebelum nanti kita buka pertanyaan langsung, kalau mungkin masih ada beberapa orang tua yang menyimpan pertanyaan, kemarin sepertinya sudah ada beberapa respon dari orang tua yang masuk ke kita ya, mis. Iya, betul, mis. Ada pertanyaan, ada tanggapan yang masukkan. Nah, sebelum kita bahas tentang pertanyaan dan respon dari orang tua, Nah, nanti kita akan, ya, kita akan melihat video dulu. Tapi masih biar dipersiapkan dulu. Nah, ada banyak enggak sih, Miss, pertanyaan yang disampaikan oleh orang tua? Satu, dua, tiga. Oh, banyak, Miss. Cukup banyak dan panjang. Semoga nanti kita cukup punya waktu untuk membahas semuanya ya, Miss. Iya. Ya, karena ternyata ada, mungkin ada orang tua yang bukan hanya bertanya, ada yang memberikan tips, ya, yang bisa kita sharingkan pada orang tua lain. Ada yang bercerita. Ada yang bercerita. Seperti ada sharing, ada yang, ya. Mungkin ada yang memiliki kendala. Kemudian, ada juga yang menyampaikan masukan. Masukan. Iya, masukan-masukan untuk kita. Nah, di hari ini nanti kita akan diskusi bersama supaya satu sama lain bisa saling berbagi. Saling berbagi, saling belajar gitu ya, Miss, ya. Iya, betul. Bukan hanya anak-anak, Miss, yang berbagi. Mama papanya, ayah bundanya juga berbagi hari ini. Iya. Nah, apakah sudah siap untuk videonya, Miss? Kita mau lihat dulu ya, Miss, ya. Yang satu ini sebelum kita lanjutkan. Langsungkan dari orang tua. Berman Aksander Berman Aksander PEMBICARA 1 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 PEMBICARA 1